Kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini masih terjadi di beberapa titik di Provinsi Jambi, sejalan dengan titik hotspot yang semakin bertambah. DPRD Provinsi Jambi menyetujui anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk penanganan karhutlah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza, mengatakan bahwa Provinsi Jambi juga terdampak impas karhutlah dari provinsi tetangga. Mengingat posisi daerah Provinsi Jambi di tengah, yakni dari Riau dan Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Jambi telah mempersiapkan anggaran untuk penanganan karhutlah serta dampaknya. Dan DPRD juga telah menyetujui anggaran untuk menangani karhutlah lebih kurang sebanyak 3 miliar rupiah. Faisal menyebutkan saat ini karhutlah masih menyelimuti Provinsi Jambi. Diharapkan BBBD Provinsi Jambi terus melakukan siaga darurat guna mencegah kebakaran yang lebih meluas lagi, serta terus memantau kebakaran lahan dan hutan dan memastikan titik-titik api. Faisal meminta kepada Pemprov untuk melakukan koordinasi secara masif dengan semua sektoral. Selaku pihak legislatif, tentunya dirinya terus mendorong agar pengendalian karhutlah ini menjadi fokus pemerintah dan seluruh pihak terkait. Faisal juga mengimpau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Hal ini guna mengurangi pasien ISPA di Jambi. Menggunakan masker dan kami minta juga sebenarnya kepada instansi terkait dalam hal ini BPBD Provinsi Jambi untuk terus memantau keberadaan kebakaran lahan dan hutan ini, karhutlah ini, dan memastikan titik-titik api yang ada itu bisa tertangani dengan baik. Dan kemarin waktu pembahasan anggaran, kami sudah menyetujui terkait dengan anggaran untuk penanggulangan karhutlah ini. Dan secara bisa kami sampaikan di sini, terkait dengan ini kami juga dari DPRD, walaupun dengan kondisi defisit kami tidak melakukan pemotongan anggaran terkait dengan permasalahan karhutlah ini. Jadi upaya-upaya yang kami harapkan pemerintah provinsi secara optimal, ini kan lintas sektoral, yang dibantu oleh TNI Kori, seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder di Provinsi Jambi bersama perusahaan-perusahaan harus secara aktif juga membantu agar penanganan karhutlah ini bisa optimal. Dan penempatan juga dari BNPB, dari pusat, untuk penempatan helikopter kan sudah. Kita diinformasikan, ada tiga helikopter yang siap membantu untuk pemadaman api. Dan kami berharapkan ini secara keseruhan, bisa bersinergi, sehingga penanganan karhutlah ini bisa terkendali dan tidak sampai membesar seperti kejadian-kejadian di beberapa tahun yang lalu. Dan ini upaya kami. Dan kami juga berkoordinasi juga dengan meminta kepada pihak dengan kesehatan Provinsi Jambi agar selalu melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan agar penderita isfa, penapasan itu jangan sampai bertambah, sehingga pemakaian masker, pembagian masker itu diperlukan saat ini. Khususnya pada kendaraan-kendaraan bermotor, roda dua yang terbuka, harus selalu memakai masker dalam aktivitas kegiatan sehari-hari. Itu berapa angkaran dipercapkan untuk di BNPB? Kalau tidak salah nilainya 3 miliar ya. Kalau tidak salah, nanti lebih rinci, nanti bisa dengan rinaster kaitnya. Maksudnya kalau tidak salah, catatan kami 3 miliar yang dipersiapkan untuk penanganan karhutlah kurang. Seri Junya Putri, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!